Pendekar Misterius Jilid 8. Untuk sesaat itu Junnian menjadi bingung, yang bikin mengejutkan lagi, ketika ia merasa sutera merah yang diperolehnya dari gua di daerah Biau itu juga sudah hilang tak berbekas, padahal ia ingat benar barang tersebut tersimpan baik-baik dalam bajunya. Asyu ikut sibuk melihat kawannya kelabakan, lekas-lekas siatanya apalagi yang hilang, sepotong kain sutera merah, sahut Junnian. Entah keparat Jahanam yang mana berani main gila dengan aku, jika dapatku bekuk, kalau tidak ku cacah badannya, tidak puas hatiku, dan sedang Junnian mencak-mencak tanpa sasaran tiba-tiba datanglah pelayan hotel menghantarkan sepucuk surat sambil menanya, Apakah Nona Sulu Junnian melengat, tapi cepat sahutnya, benar. Ada apa di sini ada sepucuk surat ditujukan untuk Nona, kata pelayan. Cepat Junnian menerima surat itu dengan heran, ia lihat di atas sampul tertulis, diaturkan kepada Nona Lu tulisannya indah kuat. Sebagai murid Tongtian Sinmo yang serba pandai, dengan sendirinya dalam hal seni tulis Junnian pun terhitung ahli, ia merasa tidak kenal gaya tulisan siapakah dari orang-orang yang dikenalnya. Ketika sampul itu disobeknya, ia lihat kertas surat di dalamnya putih kosong kecuali dua huruf yang cukup besar, kiam, leng, melihat tulisan kedua huruf yang berarti, pedang dan sutera, segera Junnian tahu ada hubungannya dengan kedua bendanya yang hilang itu. Dari siapakah surat ini cepat ya tanya si pelayan. Saking tidak sabar, bahwa pelayan itu terus dicengkeramnya sambil digentak-gentak. Karuan pelayan itu meringis kesakitan sambil berkuik-kuik seperti babi disembelih. Sementara itu Junnian telah membentak pula suruh mengaku. Aku-aku pun tidak tahu siapa pengirimnya, aku hanya terima dari satu kacung penjual kacang, katanya suruhan seorang sastrawan titik sahut pelayan itu tak lampias. Untuk sejenak Junnian tertegun oleh jawaban itu, tapi segera pelayan itu dilepaskannya ia tarik Asyu, marilah, kita pergi bikin perhitungan dengan Jahanam itu. Hi, siapakah tanya Asyu heran. Masakankah sudah lupa pada lelaki yang tidur seperti babi mati di atas perahu itu sahut Junnian. Asyu menjadi ingat pada orang itu. Namun begitu, ia pun heran apakah mungkin orang itulah yang mempermainkan mereka. Tapi selamanya ia hanya menurut saja segala apa yang dikehendaki kawannya, tanpa bicara segera ia ikut di belakang Junnian ke Telaga Soh. Sementara itu hari sudah sore, sinar matuseng suria di waktu senja menyorot indah di air Telaga yang biru ke hijau-hijauan itu. Namun Junnian berdua tiada pikiran buat menikmati keindahan pemandangan itu. Mereka terus langsung menuju ke tempat pagi tadi. Mereka melihat di tepi Telaga sana masih tertambat sebuah perahu yang dikenalnya sebagai perahu lelaki sastrawan baju hijau itu. Malahan di atas perahu itu masih ada seorang yang kelihatan masih sibuk entah apa yang sedang dikerjakan. Hai, keparat, bagus sekali perbuatanmu. Ia teriak Junnian sebelum dekat. Tapi sesudah dekat, ia menjadi melongot, karena orang di atas perahu itu ternyata seorang kacung berumur belasan tahun, maka cepat tegurnya dengan ada lain. Hi, kau bocah ini lagi kerja apa di sini? Kacung itu tidak menjawab, tapi matanya berjelilatan mengawasi Junnian berdua, kemudian baru buka suara. Apakah kalian ini berdua masing-masing bernama Setiohwi dan Giyok bin Longkun seketika Junnian dan Asiu melengak oleh pertanyaan itu? Tapi bila dipikir lagi, segera merekap pun sadar duduknya perkara, tentu ketika mereka berunding tentang menyamar di atas perahu, rahasianya telah didengar oleh sastrawan itu, dan jika begitu, orang yang mencuri lebih terang lagi juga sastrawan itu. Aku menanya di mana majikanmu, kenapa kau cerwet bentak Junnian lagi tak sabar? Tunggu sebentar, Nona, memang aku ditugaskan menyambut kedatangan kalian, ujar kacung itu tertawa. Habis itu, kembali ia sibuk mengurusi kerjanya tadi, ia mengangkat sebuah hin kuno, sebuah hang lo yang kecil mungil, seperangkat alat-alat minum komplit dengan teko dan cangkir yang indah. Semuanya itu diboyongnya ke daraptan dan diletakkan di dalam dua keranjang, lalu dipikulnya dan berjalan di depan mendahului Junnian, sambil mi nganyi-nganyi kecil. Dengan mendongkol Junnian berdua ikut di belakang kacung itu. Tidak terlalu lama, ketika hari sudah remang-remang, tibalah mereka sampai di suatu gubuk yang terletak di tepi sebuah sungai kecil. Tampaknya atap gubuk itu masih baru, agaknya belum lama dibangun. Sudah sampai, silahkan kalian masuk, kata si kacung. Gubuk itu ternyata dikitar di padar bambu, di dalam pekarangan tertanam aneka warna bunga yang indah. Waktu Junnian ikut melangkah masuk ke dalam, ia lihat keadaan dalam rumah sederhana saja, di ujung timur sana sebuah dipan di aling-aling pintu angin dari anyaman, di ruangan sebuah meja lengkap dengan alat-alat tulis, diterangi sebuah pelita yang berkelip-kelip. Ketika tidak melihat majikannya di situ, kacung itu coba berseru memanggilnya, tapi tiada sahutan tiba-tiba dilihatnya di atas meja tulis terdapat sehelai surat, di samping surat itu terletak sebuah pedang terbungkus kain sutra merah. Cepat kacung itu ambil kertas surat itu, sesudah dibaca sekedarnya, segera ia sodorkan kepada Junnian. Waktu Junnian membaca surat itu tertulis, Nona Junnian yang terhormat, pencurian Kiam dan Leng ini melulu bergurau belaka, sebagai timpalan olok-olok Nona siang tadi. Sebenarnya kedatangan Nona sangat kunantikan sekedar memenuhi kewajiban cuan rumah, tetapi sayang, karena keperluan harus segera berangkat tak sempat menunggu, harap dimaafkan. Kiam dan Leng lengkap berada di sini, harap Nona terima kembali dengan baik. Cuma sayang Leng tulen, tapi Kiam tiruan, sayang surat ini ternyata tidak dibubungi tanda tangan pengirimnya, di bawah tertulis seekor burung belibis serta beberapa pucuk rumput egel. Untuk sesaat Junnian termangu-mangu ia merasa ilmu silat sastrawan itu sebenarnya susah diukur, mengingat mencuri barangnya tanpa berasa, pula sekarang ternyata gaya tulisannya begitu indah, nyata orang itu serba pandai, silat dan surat. Diam-diam ia pun menyesal tak bisa berjumpa dengan orangnya. Kiam dan Leng ini sudah kuambil kembali, marilah kita kembali, katanya kemudian. Tapi sebelum melangkah keluar, tiba-tiba ia menanya si kacung, eh, siapakah nama majikanmu ternyata kacung itu hanya menjeleng kepala tanpa menjawab. Junnian menjadi masgul. Sungguh aneh, hatinya yang polos tiba-tiba timbul semacam perasaan gengetun. Dengan rasa hampa ia ajak Asiu pulang ke hotel. Besok paginya, Junnian sudah pulih akan kelincahannya. Ia merasa senang apabila terpikir sesudah menyamar dan sampai di Hingsan ia akan dapat menggoda gurunya sendiri. Segera ia bangunkan Asiu dan berkemas-kemas menyamar dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan itu. Lebih dulu Junnian membantu Asiu bersolek. Sebentar saja Asiu ternyata sudah berubah menjadi satu pemuda pelajar yang tampan. Ketika Asiu bercermin, ia sendiri hampir-hampir tak kenal dirinya lagi. Kemudian Junnian merias dirinya sendiri. Lebih dulu ia poles mukanya agak kehitam-hitaman lalu ditempeli lagi berwok palsu. Ketika mendadak berpaling, Asiu menjadi kaget. Ternyata seorang gadis cantik Ayu, kini telah merujud seorang laki-laki hitam berwok seperti sikat kawat. Apalagi kalau Junnian berteriak, boleh jadi Asiu bisa lari ketakutan. Habis merias muka mengenakan pakaian yang serasi dengan penyamaran. Haha, dengan dandanan kita sekarang, kalau kita keluar, boleh jadi kuasa hotel takkan kenal kita, dan kita tinggal kabur saja, ujar Junnian. Ya, tapi tanpa sebab bikin rugi orang, buat apa sahut Asiu. Perduli amat, kalau kita sewaktu butuh, sewa hotel juga akan mereka catut berlipat ganda, kata Junnian. Dan benar juga, ketika melangkah keluar dengan lagak seperti tidak pernah terjadi apa-apa, pelayan dan kuasa hotel menjadi ternganga heran, kenapa dari kamar yang tadinya ditinggali dua nona, sekarang keluar dua lelaki yang berbeda seperti langit dan bumi? Namun Junnian tak ambil pusing, terus saja ia ajak Asiu pergi, mereka membeli dua ekor kuda dulu, lalu menempuh perjalanan dengan cepat menuju Hingsan. Mereka menghitung masih cukup waktu, maka mereka lanjutkan perjalanan senaknya. Junnian tahu undangan Jingling Chu kepada para jago silat seluruh jagat, tujuannya ialah untuk mengenali siapa adanya manusia yang lebih mirip setan daripada manusia itu. Namun begitu, kebiasaan orang bulim yang suka unggul, untuk mencari nama, entah berapa orang rela mati untuknya, apalagi sudah dekat waktunya janji Kigo Tian yang beritanya disebarkan Gero Seng Tauto, bahwa pada saat para jago berkumpul di Chilok Yang Hong, akan muncul lu untuk memenuhi janjinya dahulu. Sebab itulah maka begitu Junnian berdua memasuki wilayah Hou Lam, mereka lantas melihat tidak sedikit tokoh bulim berbondong-bondong melampaui mereka menuju ke Chilok Yang Hong, cuma di antara mereka semua belum ada yang kenal, terutama manusia aneh itu tidak terlihat lagi sejak pertemuan terakhir di gua berbahaya di daerah Biau. Selagi mereka mengenali setiap orang yang jalan searah dengan mereka, tiba-tiba dari belakang seekor kuda putih menyalip lewat dengan cepatnya. Penunggangnya seorang Tosu atau imam setengah umur dengan jubahnya yang bersih dan berkopiah pertapaan, di punggung terselip sebuah kebut, kiranya di alas Yau Ye Aue Su Chuhang Tindam Diam Junnian saling pandang dan tertawa bersama Asiu, dalam hati mereka menertawai jago-jago yang sudah keok di bawah tangannya Asiu itu masih berani berlagak. Sedangkan Junnian bermaksud meneriaki dan menggodanya, mendadak terdengar di belakangnya ada suara orang terbahak-bahak dan berkata, Haha, kehadiran Li Heng dalam pertemuan para jago di atas Shin San sekali ini, pasti Li Heng sudah siapkan semacam kemahiran Hong Tong Pei untuk dipertunjukkan di hadapan kawan-kawan semuanya nyata, lagu suara orang ini seperti memuji juga seakan-akan mengolok-olok, tapi orang Sili itu agaknya sangat sabar dan merendah, sahutnya, ah, mana ada? Hong Tong Pei jauh. Terpencil di sebelah barat sana, kami justru akan minta petunjuk kepandayan dari aliran lain. Maka terdengar lagi orang tadi bergelap ketawa. Waktu Junnian berpaling, kiranya orang yang dipanggil Li Heng itu bukan lain ialah Liok Hap Tong Chu Lipong, itu ketua dari Hong Tong Pei. Asiu, kakek itu bernama Lipong adalah sobat baik guruku, biarlah ku tegurnya, coba diakenali aku tidak, katanya kepada Seng Kawan. Habis itu, ia tahan kudanya sedikit di jalan, setelah mendekat, ia lihat orang setengah umur dengan lagak tengik yang memuakan, tampak Lipong agak sungkan bikin perjalanan dengan dia, tapi orang itu terus saja bicara padanya. Sesudah dekat, segera Junnian memapaki sambil memberi hormat dan berkata, ah, mendengar suaranya, ternyata memang benar Li Heng adanya, sungguh tidak nyana sesudah setian lamanya, kini berjumpa lagi di sini. Lipong menjadi heran ketika mendadak di tegur seorang hitam berwok yang tidak pernah dikenalnya, tapi mengapa dengan begitu menghormat? Sesudah melengat, terpaksa ia menjawab dengan tertawa, Oh iya, sudah lama tidak berjumpa, apakah Heng Tai, saudara, juga hendak pergi ke Giyok Yang Hang diam-diam Junnian geli oleh jawaban itu, sudah terang tidak kenal masih berani menyahut sudah lama tidak berjumpa, segera ia teriaki Asiu, JT, marilah ku perkenalkan Li Heng kepadamu, selanjutnya kau mungkin harus banyak minta pelajaran Li Heng. Ketika Lipong memandang Asiu, ia melihat seorang pemuda tampan dengan sifat likat seperti anak perempuan, meski usianya muda, tapi sinar matanya tajam, sebagai seorang ahli begitu pandang, segera Lipong tahu pemuda. Ini lihainya memiliki ilmu luekang yang tidak bisa dibilang rendah. Lipong terkejut, diam-diam di akhiran dari mana tiba-tiba muncul dua saudara yang satu jelek yang satu tampan, tapi selamanya tidak dikenalnya. Ketika Junian melihat kawan perjalanan Lipong tadi sedang memandang padanya dengan wajah menghina, ia menjadi gemas apalagi setelah mendengar lagu suaranya yang sombong kepada Lipong tadi, ia pikir, manusia congkak demikian harus diberi hajaran. Maka pura-pura ia tanya, Li Heng, siapakah sobat ini? Sudahkah kau memperkenalkan kepada kami? Sudah tentu mimpi pun Lipong tidak menduga bahwa Seng keponakan perempuan nakal itu lagi bergurau kepadanya, maka jawabnya, saudara ini murid pilik Ji Yintian Seng Inlociampo dari Holam, namanya Ong Lui, orang menjulukinya Siau Pilik Junian terkejut mendengar nama itu, ia pernah dengar beledek itu, usianya sudah lebih 80 tahun, tingkatannya di kalangan buling sangat tinggi, ilmu pukulan beledek yang dilatihnya sangat disegani. Tentu muridnya ini juga tidak boleh dibuat main. Maka ia cepat bersoja dan berkata, oh, kiranya Ong Hyantit, sungguh kagum mendengar sebutan Hyantit atau keponakan itu bukan saja wajah Ong Lui seketika berubah hebat, bahkan Lipong rada terkejut dan merasa si berwok ini sengaja cari-cari. Masakan Ong Lui yang usianya sudah dekat tahun 1950-an dan nampak jelas masih lebih tinggi dari si berwok itu, tapi orang berani menyebutnya keponakan yang berarti anggap dirinya lebih tua setingkat. Padahal Lipong saja sebut Ong Lui saudara, walaupun tingkatannya sebenarnya sejajar dengan gurunya yaitu si tangan geledek. Benar juga, Ong Lui menjadi amat murka, biasanya ia tidak pandang sebelah mata pada siapapun juga, apalagi kini dipandang rendah terang-terangan, segera ia pun berseru, nih yang siapakah orang ini untuk sejenak Lipong gelagapan, sebab ia sendiri pun sebenarnya tidak kenal si berwok. Baiknya dengan cepat Junyan sudah menggantikan menjawab, ah, cai he hanya orang tak terdaftar, maka tidak kenal seperti Ong Hyantit, aku bersama kah Lotoa, dan saudaraku ini kah Logi, karena macam maki yang tak berarti ini, ada kawan juga yang sudi memberikan julukan pada kami sebagai Sey Tiohwi dan Giyok bin Longkun, Ong Lui tambah murka mendengar orang terus sebut Hyantit padanya, ia pikir kah Logi? Kenapa selamanya tidak pernah dengar nama jago silat demikian? Tapi ia pun tak mau kalah gertak, segera ia menjengek dan menanya pula, eh, 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 entah kalian dari golongan atau aliran mana, eh, eh, kenapa Ong Hyantit begitu pelupa sengaja Junyan mengolok-olok lagi? Bukankah aliran kami dengan golongan gurumu, Luin, insi tua, terkenal sebagai dua aliran terkemuka di holam, cuma nama pilih pepe kalian lebih kumandang sedikit, sebaliknya kami hanya Tengko Pei, aliran genderang, maka suaranya kalah keras, karuan Ong Lui murka oleh sindiran itu masakan golongan beleget mereka diimbangi dengan golongan genderang segera dan mendamperat, orang syikah, apakah barangkali mulutmu belum dicuci, kenapa kentut semuanya, eh, 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 panas amat dah orang Ong Hyantit ini sahut Junyan semakin menggoda. Bicara tinggal bicara, apakah kau sangka orang Tengko Pei kami kena digertak karena sambil berjalan, tatkala itu kebetulan mereka tiba sampai di suatu tanah datar, segera saja Ong Lui melompat. Turun dari kudanya sambil menantang, hayolah orang sekah bila kau berani, turunlah kemari tatkala itu, orang berlalu lalang di jalan cukup ramai, ketika mendengar Ong Lui berteriak-teriak menantang, semua orang menjadi ketarik, sebentar saja di tanah lapang itu sudah dirubung penonton. Begitu pula Lipong ikut merandek ingin melihat gaya dari golongan manakah Junyan berdua. Junyan sendiri tahu bila ia turun lapangan sekali gebrak pasti akan dikenal Lipong, maka katanya pada Asiu, Jite, to aku sungkan turun kalangan, bolahkah kau mewakilkan aku Asiu ragu-ragu, masakan tanpa sebab disuruh berkelahi. Junyan tahu bahwa kawannya itu sungkan bergebrak dengan orang, cepat katanya lagi, Asiu, cukup asal kau jungkalkan dia, tak usah melukainya, kenapa mesti takut terpaksa Asiu meloncat turun dari kudanya, dengan ayal-ayalan ia masuk kalangan. Melihat Asiu begitu ganteng, semua penonton lantas saja sudah bersorak memuji, karuan Ong Lui semakin burka, tanpa bicara lagi ia memukul dengan tangannya. Ilmu pilik Jiu atau pukulan geledek dari keluarga Indiholam itu nyata bukan kepala mehebatnya, begitu pukulan dilontarkan, segera angin menderu-deru bagai guntur gemuruh. Lekas-lekas Asiu pasang kuda-kuda dengan kuat sambil kedua lengan bajunya mengebas ke samping. Satu kali, tiba-tiba Junian berseru mengejek. Ong Lui tambah sengit, angin pukulannya tadi belum mengenai musuh atau tahu-tahu sudah dipatahkan musuh, padahal pukulan pertama yang disebut Lui Sukeloh atau malaikat beledek membuka jalan, hampir seluruh tenaga dikeluarkannya, tapi hasilnya malah tenaga pukulannya itu seakan-akan terpental oleh kebasan Asiu tadi. Terkejut dan gusar Ong Lui, sekali menggirung, kembali sebelah tangannya memukul lagi ke depan dengan sekuatnya. Serangan ini dilakukan dengan cepat dan dari jarak dekat, asal badan Asiu kesenggol boleh jadi akan remuk seketika. Melihat kekejian Ong Lui, semua orang ikut kuatir bagi Asiu. Siapa duga dengan enteng sekali Asiu menggunakan samberan angin pukulan itu, tubuhnya terus ikut tergintai ikut pergi, habis itu, dengan pelahan ia turun kembali. Melihat keindahan gerakan itu, kembali penonton bersorak. Sebaliknya Junian terus berseru pula, dua kali alangkah mendongkolnya Ong Lui, musuh yang satu selalu bisa hindarkan serangannya dengan gesit, sebaliknya musuh yang lain berkoak-koak mengejek di samping. Keparat, sambutlah seranganku ini teriaknya murka. Habis mana, tiba-tiba kedua telapak tangannya bergetar hingga bersuara, lalu didorongkan ke depan dengan tenaga beledek yang mengejutkan. Dalam pada itu Asiu semakin sengit oleh maki-makian orang, ia pikir bila tidak diberitahu rasa, mungkin pertandingan ini takkan habis-habis. Ia berdiri diam menunggu, ketika tenaga pukulan lawan sudah mendekat ia membaliki tangannya terus menekan dari atas ke bawah, memapak pukulan orang. Gerakan lemas saja, tapi membawa kekuatan maha besar. Melihat sebagai ahli silat, segera Lipong menduga Ong Lui bakal celaka. Benar saja, segera Ong Lui menjerit sekali sambil sempoyongan ke belakang, untung dia masih tahan tubuhnya hingga belum terjungkal, namun begitu, darah segar terus saja menyembur dari mulutnya. Nyata beradunya tenaga pukulan itu hanya digunakan separoh dari lewekang Asiu, bila tidak, mungkin Ong Lui sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi. Sebaliknya demi nampak keadaan Ong Lui yang cukup parah, Asiu menjadi tak tega, ia mendekatinya sambil mengurut dua kali di punggung orang untuk menenangkan jalan darahnya lalu katanya, Maaf, saudara sudi mengalah sejurus Ong Lui menjadi malu, sahutnya lesu, ilmu silatmu sungguh hebat, biarlah kita bertemu lagi kelak habis berkata tanpa berpaling lagi ia mengeloyor pergi di antara penonton sampai berpamit kepada Lipong pun dilupakan. Kaheng, kata Lipong kepada Junian. Pilik Chiu Intian Seng suka mengeloni anak muridnya, pulangnya Ong Lui ini mungkin akan mengadu biru kepada gurunya, kelak kalian harus berhati-hati jika begitu, kejadian tadi Li Heng sendiri ikut menyaksikan, bila kelak perlu dibuat saksi, tolong Li Heng suka berlaku adil, ujar Junian dan dia melipong pikir kejadian tadi benar disebabkan Ong Lui yang menantang, tapi asalnya karena Junian yang mulai mengolok-olok dengan kata-kata Tengko Pei yang terang dimaksudkan untuk menimpali pilik priorang, apalagi asal-usulnya kedua orang dihadapannya ini tidak pernah dikenal. Namun begitu bila melihat kepandayan adiknya sudah begini hebat, jangan kata lagi Seng kakak. Maka ia pun menjawab sekedar memuaskan hati Junian. Sepanjang jalan Lipong terus memikirkan dari golongan mana atau aliran manakah kedua teman perjalanan ini, terutama gerak silat Asiu yang aneh dan Li Heng itu hakikatnya tidak pernah dilihatnya. Sudah tentu mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa Asiu alias Kahloji hanya seorang gadis Biao yang secara kebetulan memperoleh ilmu Siao yang Cipke yang Li Heng. Ingat punya ingat, mendadak hatinya tergerak, terpikir seseorang lihai di masa mudanya dahulu, cepat ia mendekati Junian dan menanya, kah Heng apakah gurumu Siki kiranya ia teringat kepada Tok Tok Kian Gun Ki Goutian, ia pikir, selain orang Siki ini, rasanya tiada jago lain lagi yang mampu mendidik murid seperti kedua saudara kah ini. Untuk sesaat Junian tertegun mendengar pertanyaan itu, tapi segera jawabnya sambil menggeleng kepala, orang Siki, apakah Li Heng maksudkan Tok Poh Kian Gun Ki Goutian di masa dahulu itu benar, kata Lipong. Bukan, guruku adalah orang lain, sahut Junian. Sedang mereka tanya jawab, sekonyong-konyong suara drapan kuda dari belakang berbunyi dengan riuhnya, seekor kuda tinggi kurus secepat angin telah melampaui mereka. Kaki kuda itu jauh lebih panjang dari kuda biasa, maka larinya pun sangat kencang. Ketika lewat, debu ikut bertebaran hingga muka Junian seakan-akan ditabur debu. Hai, orang itu apakah kau jalan tak pakai aturan seru Junian segera dengan gusar? Mendengar itu, mendadak penunggang kuda yang berbaju kehuahu itu menahan kudanya hingga kedua kaki muka binatang itu terangkat ke atas. Waktu penunggangnya menoleh seketika rasa gusarnya Junian tadi lenyap, bahkan hampir ia tertawa. Ternyata orang berbaju kehuahu itu bermuka sangat lucu, muka potongan segitiga seperti kepala walang, rambutnya jarang setengah botak. Dan selagi Junian hendak menegurnya lagi tiba-tiba asil menjauhnya memberi tanda hati-hati. Dalam pada itu terdengar Lipong telah berseru, Hai, kiranya kau Hweeng, cepat amat binatang tungganganmu itu. Apakah dia kawanmu? Niheng tanya Junian. Benar dia si Hwe, bernama Tek adalah Sobat Baiku, Sahut Lipong. Junian geleng-geleng kepala seperti seorang tua bicara kepada orang muda, Ujarnya, Niheng mencari kawan juga harus yang genah. Kalau segala manusia congkak kau jadikan teman, apakah kau tidak khawatir ikut campur namamu sungguh Geli dan Dongko Lipong oleh laga orang? Sebagai seorang ketua Kong Tong Pei, biasanya dia memberi petuah, masa sekarang dia yang diberi ceramah? Tapi dasarnya memang seorang sabar, maka ia hanya tersenyum tak menjawabnya. Begitu pula lelaki jelek itu pun tak menggubris akan olok-olok Junian itu, ia mendengu sekali, lalu keperak kudanya tinggal pergi. Maaf, Kaheng, Cai He berjalan dahulu, kata Lipong kemudian larilah kudanya menyusul orang aneh itu. Dari jauh mereka terus pasang omong, malahan kadang kalah menoleh lagi memandang Junian berdua. Junian pun tidak ambil pusing, sebaliknya Asyu senantiasa pasang metu ke kanan ke kiri, sudah tentu yang dicarinya nyalah puah hati yang dirindukannya itu, Kang Lem It Chi Seng Ti Put Chian. Melihat kelakuan kawannya ini, aneh juga tanpa merasa Junian terkenang pula kepada sastrawan baju hitam yang menggodanya di Hang Chiu itu. Selamanya Junian suka menggoda orang tapi sekali itu dia yang kena dipermainkan ketika diketahui siapa penggodanya serta melihat kepandainya yang serba pintar, timbul juga rasa kagumnya yang aneh yalah timbul rasa menyesalnya karena tak bisa berjumpa dengan sastrawan itu. Begitulah tanpa pernah terjadi apa-apa lagi, akhirnya mereka pun sampai di Hian San, mereka menghitung waktunya masih ada tiga hari pertemuan yang akan diadakan Jing Ling Chu. Junian pikir, puncak keramaiannya dari pertemuan itu tentu takkan terjadi pada permulaan, buat apa mesti buru-buru hadir ke sana, pegunungan Hian San seindah ini, kenapa tempo beberapa hari ini tak digunakan untuk menikmatinya. Tapi-tapi aku ingin mencari Tiko Ko, kata Asiu tak sabaran, mengingat sudah sampai di Hian San, tapi Seng Kawan tidak mau terus naik ke Celok Yang Hong. Kita sendiri belum lagi pasti, apakah dia hadir, bukankah percuma bila sudah sampai di sini, tapi tak menjumpainya ujar Junian Dam Diam. Ia sangat gegetun akan cinta Asiu yang sudah buta itu, namun begitu ia pun tidak mau mengecewakan Seng Kawan, katanya pula, baiklah Asiu, bila kau ingin datang ke Celok Yang Hong dahulu, bolehlah kau ke sana. Tapi ingat, untuk sementara jangan sekali-kali kau ajak bicara pada Tipo Tian apabila kau melihat dia di sana, sebab apa tanya Asiu heran. Bukankah atas kehadiran Tigo Tian ke Celok Yang Hong ini kecuali kita berdua, orang lain tiada yang mengetahui tutur Junian perlahan. Dan kalau kau unjukkan asal-lusul dirimu penyamaran kita sekarang ini, boleh jadi kita akan celaka, baiklah, Enci Junian, pasti aku akan berlaku hati-hati, sahut Asiu. Habis itu, dia putar kudanya dan ikut pendatang lain ke atas gunung. Junian sendiri terus ke perak kudanya menyusur lembah pegunungan itu. Tapi jalannya menjadi berliku-liku terpaksa ia melompat turun dari kudanya, dia tambat binatang itu di suatu pohon, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Sebabnya Junian tidak mau terus menuju Celok Yang Hong, sebenarnya adalah karena terbayang oleh si pemuda sastrawan yang menggodanya di telaga soh itu. Ia pikir alangkah. Sedapnya apabila dapat mencari tempat yang sepi untuk duduk melamun mengenangkan orang yang tanpa merasa telah mencuri hatinya itu. Maka ia melanjutkan langkahnya tanpa tujuan, sehingga hari sudah petang, sampailah di satu lembah yang suasananya terasa aneh, tak kala itu bulan sabit sudah menongol di ujung langit, hingga menambah sekitarnya terlebih seram. Ia melihat sekelilingnya sunyi-senyap, hanya gemercik sebuah sungai kecil yang mengalir pelahan merupakan suara satu-satunya dalam suasana seakan-akan membeku itu. Junian melihat sungai itu mengalir lewat dua tebing yang curam. Dalam keadaan remang-remang, mendadak Junian tertarik oleh dua huruf besar yang terukir di dinding tebing itu, huruf-huruf itu adalah sukok atau lembah kematian. Hati Junian berdebar-debar melihat tulisan itu, tanpa merasa Tunkau Kiam di lolosnya. Ia lihat di bawah huruf besar itu tertulis pula sebaris huruf yang lebih kecil, maksudnya, disanalah lembah kematian, siapa yang masuk takkan bisa keluar, diam-diam Junian menjengek, mungkin siapa yang jahil sengaja mengukir tulisan itu di situ, masakan lembah sunyi begitu diberinya nama lembah kematian, padahal bila benar-benar tempat itu berbahaya, masakan selama ini tidak pernah didengarnya dari sang guru, terutama Jingling Chu yang bertempat tinggal di pegunungan ini. Ia melihat dinding gunung itu ada sebuah batu besar di atas mendata-rata, kalau dibuat merebah dan melamun, rasanya sangat tepat. Karena ingin tahu, segera ia melompat ke atas batu itu, terbayang olehnya kelakuan sastrawan di atas perahu yang sedang mengulet dan menguap itu, tatkala mana orang sama sekali tak menarik perhatiannya, siapa tahu sekarang justru terkenang. Selagi pikirannya terbenam lamunan yang aneh itu, tiba-tiba ia merasa tengkuknya seakan-akan ditiup dari belakang, cepat ia berbangkit, tapi tiada seorang pun terlihatnya. Tanpa merasa ia mengkirik, apalagi di bawah sinar bulan yang remang-remang tapi kembali tiupan angin itu terjadi lagi. Ia coba meneliti di belakang batu itu, maka taulah ia kemudian, ternyata di belakang batu yang metet tebing itu ternyata ada selaselanya. Ia coba tempelkan jarinya ke selasela itu ternyata tiupan angin yang dingin. Nyata di balik batu itu ada lobangnya. Ia menjadi heran dan curiga, ia mencoba korek lobang itu dengan pedangnya, benar saja di situ ada sebuah goa yang ditutup dengan batu besar, lekas-lekas ia melompat turun, batu itu didorongnya, karena beralaskan pasir, maka batu itu dengan mudah lantas menggeser, maka tertampaklah sebuah goa yang gelap gulita, segera terasa pula angin dingin meniup keras dari dalam goa. Ia bertambah heran, masakan angin meniup keluar dari dalam goa, dan bukan meniup ke dalam, jika begitu tentu goa ini bertembusan dengan sebelah sana. Ia hendak menyalakan api, tapi api selalu sirap oleh angin itu. Padahal di dalam goa terlalu gelap. Segera ia tabahkan diri, dengan pedang terhunus ia menerobos ke dalam goa itu. Goa itu ternyata hanya cukup dilalui seorang saja, dengan kedua belah dindingnya basah dengan penuh lumut. Syukur dengan berkat sinar kemilau pedangnya Tung Kau Kiam lapat-lapat sekedar dapat dibuat penerangan. Benar juga tidak di antara lama, ia telah menembus kebalik goa sana, di atas langit bulan remang-remang, bintang berkelip-kelip, nyata ia telah berada di udara terbuka lagi. Malahan terdengar pula di atas karang sana ramai dengan suara berisik orang. Jun Yan menjadi haran. Tapi segera ia paham, tentu di atas itu adalah Chiyok Yang Hong, di mana Jing Lin Chu hendak mengadakan pertemuan dengan para jago silat, dan suara berisik itu orang yang berbondong-bondong datang memenuhi. Untuk memenuhi undangan itu, tiba-tiba Jun Yan mendengar suara peluk-peluk yang tidak terlalu keras. Waktu ia memandang ke depan, ia lihat di sana sebuah kolam lumpur penuh tumbuh-tumbuhan aneh, suara peluk-peluk itu keluar dari dasar lumpur, di tengah kolam lumpur itu ada sebuah batu besar hingga seperti pulau kecil, di atas batu itu pun penuh lumut dan cendawan yang bermacam-macam. Hati Jun Yan tergerak melihat itu, ia menjadi ingat cerita Jing Lin Chu dahulu tentang diketemukannya manusia aneh di dasar lembah itu, jangan-jangan inilah yang diketemukannya orang aneh itu pikir Jun Yan. Mendadak ia tertarik oleh beberapa tempat di atas batu yang kelihatan bersih dari lumut, ia menjadi heran, ia coba mendekati, ternyata lumut yang tumbuh di situ memang sudah bersih dikorek orang, malahan sebagai gantinya terdapat beberapa huruf jingkin, yang terang digores dengan tenaga jari. Goresan tulisan itu sudah sangat dikenal Jun Yan, yaitu mirip seperti tulisan dicari kertas yang ditinggalkan orang aneh ketika memberikan pek lintu dan mencurikan kapal jamrut dahulu. Dari goresan huruf di atas batu itu Jun Yan bertambah yakin bahwa tempat itu memang bekas tempat tinggal manusia aneh. Teringat pada orang aneh itu, Jun Yan merasa nasib orang harus dikasihani, Baiknya sekarang Jin Ling Chu sudah mengundang semua jago silat ke Celuk Yang Hang ini untuk mengenalinya, kalau melihat bekas tempat tinggalnya yang banyak goresan huruf jingkin ini, boleh jadi di sekitar gua ini masih dapat diperoleh tanda-tanda lainnya, bukankah untuk mengenali asal-usul orang aneh itu akan jadi lebih gampang? Karena itu Jun Yan masuk ke dalam gua itu lagi untuk meneliti dalamnya. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa hampir ia terkubur benar-benar di dalam lembah kematian sesuai dengan nama pegunungan itu. Sementara itu Asiu yang mengikuti orang banyak menuju ke Lokun Tiau di puncak Celuk Yang Hang itu sudah sampai di tempat tujuannya. Ia lihat kulil itu tidak terlalu megah, tapi cukup angker, di tanah lapang depan kulil itu tampak baru dibangun belasan rumah atap, agaknya disediakan untuk kediaman darurat para tamu undangan. Di situ ternyata sudah tidak sedikit tamu yang datang lebih dahulu. Sebelum tiba sepanjang jalan Asiu sudah mengawasi Kian kemari, untuk berhadapan dengan orang banyak itu dapat dilihatnya tiput Cian. Kelakuannya yang lucu banyak menimbulkan heran bagi semua orang, tapi nampak Asiu berdandan sebagai pemuda sastrawan, orang pun tidak banyak ambil perhatian. Sebenarnya Asiu sudah janji dengan Jun Yan akan tutup mulut, sekalipun sudah ketemu dengan tiput Cian. Tapi ketika sudah sampai di Cio Kiyang Hong, pesan Jun Yan sudah dilupakan semua. Ia lihat di depan kulil sama berdiri seorang imam tua para pengunjung itu satu persatu maju menyapa dan memberi salam padanya. Asiu pikir tentu itulah Jing Ling Chu yang menjadi cuan rumah dalam pertemuan besar ini. Kehadiran tiput Cian ke sini, kalau ditanyakan pada imam itu pasti akan diketahui dengan jelas. Segera ia pun maju ke hadapan imam itu dan menyapa sambil memberi hormat. Apakah tot yang Jing Ling Chu adanya? Cai He memberi hormat di sini, imam itu memang benar ketua Hingsan Pei cuan rumah dari Lo Song Tian, yaitu Jing Ling Chu adanya. Ketika mendadak melihat pemuda ganteng dengan sorot metal, tajam suatu tanda lewetangnya yang tinggi, Jing Ling Chu menjadi heran dari manakah tiba-tiba muncul satu jago muda yang begini hebat, maka cepat jawabnya, ah, terima kasih atas kunjungan. Heng Tai, Pintu memang benar bergelar Jing Ling Chu dan Xiao Ko ini, Jing Ling Toheng, Xiao Ko ini bernama Kah Lo Ji tiba-tiba seorang menyanggapi dari samping. Ternyata orang yang menyelah itu bukan lain adalah Liu Hak Tong Chu Lipong yang sudah mendekati mereka. Jing Ling Chu bertambah heran, masakan seorang jago muda yang begitu ganteng, suatu nama saja tidak ada, tapi pakai panggilan menurut-urut-urutan, ia pikir di dalamnya pasti ada apa-apanya, maka katanya kemudian, oh, kiranya kah yang adanya silahkan masuk dan istirahatlah seadanya. Habis itu ia sibuk menyambut tamu yang lain lagi. Asyu pikir Lipong adalah sahabat baik Jing Ling Chu, pergaulannya luas, pengalamannya banyak, kalau tanya tentang Pippo Chian kepadanya, tentu ia bisa memberi keterangan. Maka orang tua itu hendak segera dihampirinya, namun baru ia memutar atau Lipong sudah mendekatinya lebih dulu sambil menyapa, kah laute, apakah saudaramu tidak ikut datang melihat orang tua itu sangat peramah? Cepat jawab Asyu, ia sudah datang, cuma masih banyak tempo, sementara ini ia masih menikmati pemandangan indah pegunungan ini, sebaliknya aku ingin sekali mencari seseorang, maka datang kemari lebih dulu, memangnya Lipong ingin tahu asal-usulnya Asyu dan Junyan, mendengar ada seseorang yang hendak dicarinya, segera tanyanya, eh, entah siapakah yang hendak ke laute cari ia Siti bernama Pippo Chian, orang Kang O menjuluki dia Kang Lam Itchiseng, sahabat Asyu. Lipong menjadi terkesiap, pernah beberapa kali ia melihat Tipo Chian, orangnya memang tampan, tapi kelakuannya sama sekali tidak dipuji. Entahkah loji ini untuk apa hendak mencarinya? Kemudian ia pun menjawab, agaknya tiada. Kelihatan bayangannya bahwa Tipo Chian di sini, hanya dua tahun yang lalu pernah ku berjumpa dengan dia, Asyu menjadi kecewa dan Lipong bertambah heran. Ia pikir mungkin Tipo Chian yang terkenal jahat itu telah berbuat sesuatu dosa apa, maka kah loji hendak mencari dan bikin perhitungan dengan dia. Sudah tentu tak terpikir olehnya bahwa kah loji di hadapannya ini justru satu gadis jelita yang putih bersih tapi kesengsem dan merindukan Kang Lam Itchiseng Tipo Chian yang jahat laknat itu. Apakah mungkin hadir ke sini? Lilo Chiam Pua tiba-tiba Asyu bertanya pula dengan sifatnya yang polos. Susah dipastikan, Sahut Lipong ragu-ragu. Koma tapi biasanya Tipo Chian itu berkeliaran di daerah Kang Lam, sekarang tidak sedikit tokoh-tokoh Kang Lam yang lagi duduk-duduk mengobrol di dalam, jikakah laute suka mencari keterangan pada mereka, tentu akan diketahui jejaknya, segera Asyu menerima usul itu lalu ikut menuju ke ruangan belakang, lantas terdengarlah suara gelak tawa yang ramai di dalam. Ketika Asyu ikut Lipong melangkah masuk ruangan kamar itu, terlihatlah di tengah duduk lelaki jelek bermuka walang yang dijumpainya di tengah jalan itu lagi terbahak-bahak suaranya yang nyaring melengking. Di depannya duduk seorang nikoh atau paderi wanita yang berwajah welas asih, tangannya memegang sebatang kebut. Di samping mereka duduk lagi dua orang, satu lelaki dan yang lain wanita. Yang lelaki berjidat lebar, penuh berwok sangat gagah, sedang yang wanita kira-kira berusia lima puluhan tahun, kurus kering badannya, dari mukanya kelihatan bukanlah orang jahat. Di sebelah lagi duduk dua orang, juga satu lelaki dan seorang wanita. Yang lelaki berperawakan pendek, bermuka cemberut mirip rupanya orang kematian. Sedang yang wanita tinggi besar itu kulitnya pun juga yang sudah keriput. Rambutnya ubanan, mukanya juga bersengut seakan-akan orang menagih utang, tapi tidak berhasil. Di antara mereka terdapat pula seorang tautto atau hwesyo yang berambut, kepalanya sebesar gantang, wajahnya merah berseri-seri, duduknya bersandar tiang. Asiu mengerling sekeliling atas dari semua orang itu, ia merasa si lelaki jelek bermuka walang dan nikoh tua itulah yang kelihatan lukangnya yang paling hebat, sedang yang lain biasa saja baginya. Kemudian satu persatu Lipong memperkenalkan padanya kepada Asiu. Ternyata tautto itu adalah titotusipa dari kepala besi dari Ngorgo Taisan. Ilmu lukangnya sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Lelaki berwok dan wanita kurus kering itu bukan lain ialah Tai Lixin Tongpo bersama istrinya Tai Jing Sian Chu Chiyoheng. Lelaki pendek dan wanita tinggi bermuka cemberut itu masing-masing adalah Hokeh Watu Jokat Singh dan Lipian Jiok Sian Tim, keduanya juga tokoh persilatan juga mahir ilmu pertabiban, maka mereka diundang oleh Jing Ling Chu dengan maksud, kalau perlu supaya bisa mengobati manusia aneh yang cacat itu. Sedang lelaki yang bermuka walang itu sudah kenal Asiu sebagai Hwe Etek dan Nikoh tua itu ternyata satu di antara kedua paderi sakti dari Godisan yang terkenal dengan ilmu Jilet Chi, tutupkan dengan jari sakti namanya Bohoat Subtai. Ketika semua orang mula-mula melihat Lipong membawa masuk seorang pemuda, semua orang merasa heran. Tapi demi nampak tindakan Asiu yang kokoh kuat, sinar matanya yang tajam semua orang bertambah aneh oleh pemuda yang lihai ini. Sesudah Lipong memperkenalkan, kemudian katanya pula, Kaheng ini ingin mencari keterangan satu orang. Dalam hal ini rasanya Tong Heng akan lebih mengetahui siapakah yang diatanya tentang urusan apatanya Tong Po. Ia ingin tahu jejaknya Kang Lam Etek Chi Seng Tiput Cian, Sahut Lipong. Mendengar nama itu disebut, wajah Tai Lixin Tong Po mendadak berdiri dan berseru, apakah Tiput Cian hadir kemarib tidak? Tapi Kaheng justru lagi mencarinya, Sahut Lipong. Perayawakan Tai Jing Sian Cu Cio Hem yang kurus kering tinggi gala bambu itu tingginya, ternyata melebih Seng Suami. Dengan wajah merah pada mendadak dia berteriak ke arah Asiu, kau pernah apanya Tiput Cian, untuk keperluan apa kau mencari dia diam-diam Asiu pikir, kenapa wanita kurus ini begitu galak untuk sejenak ia ragu-ragu, bagaimana dia harus menjawabnya, Sahutnya kemudian, aku adalah sobat baiknya, Loh Tong, seru Cio Hem kepada Seng Suami, akhirnya dapatlah kita menemukan dia Tong Po mengangguk, sudah tentu orang semua yang hadir di situ tidak paham apa yang sudah terjadi dan apa maksud kata-kata Cio Hem itu. Bagus sekali, orang Syikah, jika memangkah sobat baik si keparat Tiput Cian itu, sekarang juga ingin kami tanya kau kejadian dua bulan yang lalu, dua murid kami terbunuh di dekat Tinkang itu, kau ikut serta tidak tanya Cio Hem sambil melangkah maju. Karuan Asiu bingung. Dar dari mana aku tahu sahutnya kemudian dengan tidak lancar. Cio Hem menjadi gusar. Masih berani kau pura-pura tidak tahu. Apabila kau mengaku sobat baik dengan Tiput Cian, tentu kau pun bukan manusia baik-baik, bentaknya sembari ulur tangannya terus mencengkeram. Tenaga cengkeraman itu ternyata keras sekali, hingga membawa angin mendesing, sedang lipong terus berseru, Anso Tong, ada urusan apa? Terangkanlah dahulu, jangan buru-buru turun tangan untuk sejenak Cio Hem berhenti, katanya dengan muka merah padam, kedua murid kami dua bulan yang lalu telah terbinasa di tangannya Tiput Cian. Sebelum ajalnya, mereka sempat mengirim berita pada kami bahwa musuh yang membokong mereka adalah Tiput Cian beserta seorang kawannya. Jika begitu, siapa lagi kawannya itu kalau bukan bocah sekarang ini? Apakah sakit hati membunuh murid harus kudiamkan begini saja? Lipong menjadi bungkam mendengar alasan itu. Sebaliknya si lelaki jelek bermuka walang itu tiba-tiba terkekeh-kekeh dan berkata, Aha, muridnya sendiri yang tak becus, pembunuh biang keladinya tak diketemukan, sekarang malah merecoki pada seorang yang belum pasti diketahui berdosa atau tidak Cio Hem menjadi murka, muridnya dibunuh orang, masih diolok-olok, ia tertawa dingin dan menyahut, Lomo tahu, iblis tua, kau membual apa kembali lelaki jelek bernama HWT yang itu terkekeh-kekeh katanya, alangkah garangnya lagakmu. Apakah sangka orang mudah kau robohkan? Cobalah kalau kau tak percaya, kalau kalian suami istri berdua mampu mengalahkan anak muda ini, aku terima menjura tujuh likur kali padamu Hektomeker, Lomo tahu, kau benar-benar memandang rendah pada kami jengek Cio Hem. Habis ini mendadak berseru, Lomo tahu. Rahasia tongpo takut bini sudah bukan rahasia lagi di kalangan Kangau, maka demi mendengar panggilan istrinya itu, cepat ia mengia dan melompat maju. Mari kita jajal bocah ini ke pelataran depan sana, kata Cio Hem pula. Melihat orang sungguh-sungguh hendak bergebrak dengan dia, Asyo menjadi gugup, ia menggoyang-goyang tangannya sambil berkata, kita selamanya tidak kenal, tanpa dendam takkan sakit hati habis berkata, sekali tubuhnya melesat, segera bermaksud undurkan diri. Namun baru sedikit badannya bergerak, tahu-tahu Cio Hem sudah mendahului membentak, jangan lari berbareng itu, pedang sudah dilolosnya dan menghadang di ambang pintu. Melihat kesebatan dan gerak senjatanya yang lihai, Asyo tak berani sembrono, ia mundur selangkah, lalu menegur. Sudah ku katakan kita tiada bermusuhan apa-apa, kenapa kau memaksa aku turun tangan justru aku ingin kau turun tangan teriak Cio Hem sambil layun pedangnya dengan cepat dan kencang, sinar pedang kemiluan menyilaukan mata. Akan tetapi Asyo tidak ingin berkelahi dengan orang, ia terus mundur hingga tanpa merasa telah mundur sampai di depan kursi selelaki jelek bernama HW Etek itu. Ketika ia hendak mundur lagi, ternyata dari belakang seakan akan ditahan oleh selapis tembok kuatnya. Ia melengak, ketika melirik, kiranya HW Etek itu masih duduk tenang di tempatnya, hanya sebelah telapak tangannya sedikit membalik mengarah ke punggungnya Asyo, dengan sorot metel, tajam sedang menatap padanya. Maka taulah Asyo tenaga kuat yang menahan dari belakang terang keluar dari tangan HW Etek itu. Ia menjadi terkejut, memang sejak bertemu di tengah jalan, ia sudah melihat lewekang lelaki jelek ini luar biasa, tak kala ia pun menjauhil Asyo agar berlaku hati-hati, kini dugaannya itu ternyata tidak salah. Dan karena ditolak dari belakang, terpaksa Asyo berulang kali mesti menghadapi bahaya, ia berkelit kian kemari oleh serangan Chiyohem yang sementara itu sudah dilontarkan. Tapi, Asyo dapat menghindarkannya dengan enteng dan manis sekali. Ilmu pedang yang dimainkan Chiyohem itu terkenal sebagai Tai Jing Kim Hoat, Anehnya setiap kali serangan tampak hampir mengenai sasaran, selalu Asyo dapat menghindar dengan cepat dan enteng seperti gontai pergi oleh angin serangannya. Lama-lama Chiyohem menjadi gemas tiba-tiba ia getarkan pedangnya hingga mengeluarkan sinar gemilapan. Seketika Asyo seperti terkurung di dalam sinar pedangnya, tampaknya asal sekali tusukan pedang dilontarkan, pasti Asyo akan mengalami nasib malang. Nampak keadaan itu, tanpa pikir Lipong sudah lantas lolos golok pusakanya Pek Lin Sintu dan Bo Hoat Subtai juga angkat kebutnya dengan maksud hendak menolong Asyo. Tak terduga, tiba-tiba bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Asyo sudah menyelingap keluar dari kurungan sinar senjata itu, anehnya tak kelihatan dari arah mana Asyo menerobos keluar. Karuan semua orang tercengang, sungguh tidak tersangka dengan ilmu pedangnya Chiyohem yang terkenal lihai dan tampaknya Asyo sudah terkurung oleh sinar senjatanya itu, tapi tahu-tahu bisa loloskan diri, sampai seujung bajunya saja tidak sobek, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh bocah itu. Maka tak mau mereka pun berseru memuji. Tentu saja Chiyohem tambah sengit, dengan gusar teriaknya, anak busuk, tidak lekas kau lolos senjata, jangan salahkan aku jika kau sebentar badanmu berlubang, sudah kukatakan tidak bermaksud berkelahi dengan kau, dari mana aku punya senjata sahut Asyo tenang. Ternyata jawaban yang tulus itu telah disalahartikan sebagai ejekan oleh Chiyohem, tanpa berkata lagi beruntun ia melontarkan serangan lagi beberapa kali. Akan tetapi masih tetap Asyo menghindarkan tanpa balas menyerang. Keparat, terimalah serangan ini teriak Chiyohem pula, dengan geram cepat pedangnya menebas. Namun dengan sebat dan enteng sekali Asyo tergontai pergi hingga saking cepatnya pedang Chiyohem menyerempet yang di samping Asyo. Sungguh hebat serangan itu, sedikit berayal saja tubuh Asyo mungkin sudah terkutung. Semua orang menjadi terheran-heran pula melihat gerakan Asyo yang lincah dan aneh itu. Walaupun di situ hadir jago silat dari berbagai golongan, tapi tiada satupun yang mengenali dari aliran mana ilmu silat Asyo itu. Maka baru sekarang mereka mau percaya olok-olok HW Etek tadi, memang nyata, kalau mau sungguh-sungguh Asyo sudah dapat mengalahkan Chiyohem. Di luar dugaan, mendadak Asyo melompat ke samping lalu berseru, Sudahlah cukup, baiklah aku mengaku kalah saja karuan semua orang terngang-heran, lebih-lebih Chiyohem yang tahu jelas yang tak mampu menyenggol seujung rambut lawannya. Tapi mengapa tiba-tiba lawannya itu terima mengaku kalah? Untuk sesaat ia menjadi tertegun di tempatnya. Aha, teranglah dia bukan manusia sebangsanya Itsi Sengti Potcian, harapan Sotong dapat berlaku bijaksana, lekas-lekas Lipong berusaha meredakan suasana tegang itu. Haha, bocah ini terang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, mengapa dia berlaku sungkan-sungkan? Biarlah aku menjajalnya, seru HW Etek tiba-tiba sambil melangkah maju. Habis ini ia menanya pula kepada Asiu, bocah, siapakah guru muhai? Lomo tahu, orang begitu muda, dengan pamormu, masakan kau akan bergebrak dengan dia seru Lipong tiba-tiba. Hektometer, pamar apa segala jengek HW Etek mendadak? Mungkin selekasnya kalian akan terbinasa tanpa kubur, masih bicara tentang pamar segala apa maksud kata-katamu ini, lomo tahu tanya Lipong heran. Bocah ini umurnya belum ada 20 tahun tapi sudah sekian tinggi kepandayanya, lantas kalian sangka siapa gurnya? Kecuali dia, siapa lagi? Dan kalau dia untuk kedua kalinya muncul pula di Kangou, siapa di antara kita mampu menandinginya kata HW Etek? Mendengar itu, semua orang menjadi bungkam dengan saling pandang, tiba-tiba Titotsu berkata tak lancar, kau maksudkan dia, dia, ya, dia. Di kalangan zaman ini, siapa orangnya bisa lebih lihai dari dia sahut HW Etek? Tanya jawab itu walaupun tidak dijelaskan siapa nama si dia itu, tapi semua orang hadir di situ semua sudah sama memahami siapa gerangan yang dimaksudkan. Kalian masih ingat bahwa tahun ini adalah tepat waktu yang dia janji akan muncul pula, kata HW Etek pula. Selama 32 tahun ini dia juga sudah berumur 70-an dan kalau dia belum mati dan benar-benar muncul kembali siapa sanggup menandingi-menandingi siapa tiba-tiba seorang menyambung dari luar. Kiranya dia adalah tuan rumah Jingling Chu yang masuk membawa seorang hwesyo pendek gemuk, di dadanya tergantung tiga buah kecer tembaga yang kuning gilap. Marilah kita perkenalkan, inilah wateng taisu dari Tianto Sidi Chiatang, kata Jingling Chu. Lalu dia menanya lagi tentang siapa yang tak bisa ditandingi itu. Gurunya, sahut HW Etek sambil menunjuk asiu. Sudah ku katakan aku tak mempunyai guru kalau murid sih ada sahut asiu ke kanak-kanakan. Karuan semua orang melengak lagi, masakan ada murid tanpa guru? Lalu, siapa muridmu itu tanya HW Etek lagi? Muridku juga seorang hwesyo gede, namanya Tiatpi Hwesyo, ujar asiu. Mendengar itu orang lain hanya heran saja, sebaliknya Hoateng Taisu terus berjingkrak, teriaknya, dusta mengapa tanya si lelaki jelek alias HW Etek itu. Tiatpi adalah saudara angkatku, kepandaiannya guakangnya jarang ada tandingannya di sekitar Hunlam dan Kui Jiyu, namanya sudah tersohor lebih 20 tahun yang lalu, mana mungkin mengangkat bocah cilik ini sebagai guru tutur Hoateng. Semua orang diam-diam tertawa geli dan mau percaya apa yang dikatakan itu memang sungguh-sungguh. Sebab kalau benar Tiatpi Hwesyo adalah muridnya asiu, bukanlah Hoateng juga menjadi keponakan guru anak muda ini, pantasan saja ia berjingkrak. HW Etek tak urus soal itu lagi, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, sungguh tidak nyana sang tempo liwat begini cepat, tahu-tahu 30 tahun sudah lewat. Dan sampai sekarang, toh masih tiada seorang pun di antara kita yang dapat menandingi dia sebelum ini. Aku pun sudah teringat soal ini, selajing lingcu. Menurut aku orang yang bisa menandingi dia bukannya tidak ada Hw Etek bergelap ketawa mengadah. Siapa tanyanya? Lagu suaranya penuh kesombongan seakan-akan pertanyaan. Siapa itu termasuk pula, aku saja mengaku tak bisa menandingi, lalu di jagad ini siapa lagi yang mampu? Justru undanganku ini kepada para tokoh bulen, karena aku ingat tahun ini adalah tahun yang dijanjikan iblis itu, menurut pendapatku, orang yang mampu menandinginya, mungkin sobat aneh yang tak diketahui asal usulnya itu, ujar Jingling Chu. Sobat itu berada di mana? Tanya Hw Etek. Beberapa hari yang lalu sudah kelihatan muncul di pegunungan ini, tapi pagi hari ini telah menghilang lagi, kata Jingling Chu. Usul Jingling Toheng memang beralasan, ujar Lipong. Kebetulan hari ini kita berkumpul di sini, tentu dia akan datang kemari untuk memenuhi janjinya, siapakah gerangan yang kalian bicarakan saking heran? Asiu menanya tiba-tiba Hati Lipong tergerak, sahutnya, kah laute, kebetulan kali ini kau pun hadir di sini, maka alangkah baiknya bila kau pun suka membantunya nanti. Orang itu Siki, namanya Gautian, berpuluh tahun yang lalu sudah tiada tandingan di seluruh Buen, kini kalau muncul lagi, terang malapetaka bagi dunia perselatan kita, ah, kiranya Ki Gautian itu, ujar Asiu. Semua orang menjadi heran, masakan usia semudakah loji ini juga kenal Ki Gautian. Jadi kah yang sudah kenal dia? Di mana bertemu tanya semua orang berbareng. Aku bertemu dia di wilayah Ciat Kang, ia berada bersama seorang tauto yang bernama Gero Seng, tutur Asiu. Lalu ia ceritakan pengalaman yang lalu itu. Mendengar kepandayan Ki Gautian ternyata jauh bertambah lihai itu, seketika wajah semua orang berubah pucat. Dan selagi Lipong hendak menanya pula, mendadak di luar kuil sana terdengar suara blung yang keras, begitu keras suara itu hingga dibu sana bertebaran. Semua orang terkesiap dan semua orang berkata, ah, datanglah dia. Suara dentuman itu terlalu keras datangnya, maka seketika semua orang menduga pasti Ki Gautian yang sudah datang. Untuk sesaat ruangan itu menjadi hening. Hanya hawe etek yang tampak tenang-tenang saja. Betapapun juga, sebagai jago kawakan serta tuan rumah, kemudian Jing Ling Chu buka suara, hari ini kita akan menghadapi musuh lama mati atau hidup kita biarlah bersama. Marilah kita menghadapi di luar segera Jing Ling Chu mendahului keluar dan diikuti oleh semua orang. Ternyata di pelataran luar sudah ramai dikerumuni orang, apa yang dikerumuni itu tidak kelihatan. Anehnya orang-orang yang lagi merubung itu sama-sama bisik-bisik entah apa yang diceritakan, tapi tiada seorang pun di antara mereka yang tampak ketakutan. Siapakah gerangan yang bikin ribut di sini? Mungkin sobat lama yang mana sudah berkunjung kemari, maafkan bila penyambutan kami kurang sempurna segera Jing Ling Chu berseru. Suaranya keras berkumandang hingga berisik semua orang itu tersirap, nyata luekang yang diunjukkan Jing Ling Chu ini tak bisa dipandang enteng. Melihat muncul henyat ruang rumah, maka menyingkirlah orang-orang yang merubung itu ke pinggir, maka tertampaklah di tengah-tengah situ seorang berbaju hitam yang sudah luntur hingga lebih mirip warna kelabu, lagi meringkuk tidur sambil berpeluk dengkul, di sampingnya ada segunduk benda kehitam-hitaman entah apa barangnya. Ketika sudah dekat, ternyata orang itu berdandan sebagai sastrawan miskin, tampaknya masih muda, bukanlah kigotian yang mereka takuti itu. Sedang gundukan benda tadi ternyata sebuah gentaraksasa yang sudah berkarat. Semua orang menjadi heran mengapa tiba-tiba muncul seorang aneh demikian. Siapakah tuan, ada keperluan apakah kunjunganmu kemari segera Jing Ling Chu menegur lagi. Tiba-tiba orang itu menguap sambil mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengulet ke malas-malasan, tangannya ternyata panjang luar biasa, kemudian dengan sungkan ia menjawab, ah, kiranya Jing Ling Toti yang sendiri sudi keluar menyambut. Kunjunganku kemari tiada maksud lain, cuma kabarnya hari ini semua tokoh dan jago bulim sama berkumpul di sini, maka Cai Hei hanya datang sebagai peninjau saja tutur. Kata sastrawan miskin ini ternyata cukup sopan santun, suara nyaring jelas, terang bukan sembelarangan orang. Anehnya tiada seorang pun tokoh-tokoh yang hadir itu yang kenal padanya, padahal seorang jago yang membawa sebuah gentaraksasa yang menyolok itu, masakan selamanya tak pernah dengar namanya. Hanya Asyu saja segera mengenali bahwa orang inilah yang telah menggodanya di atas perahu di telaga soh itu. Tak kala mana sastrawan ini pun sedang nyonyak, lalu menguap dan mengulet, lagaknya persis seperti barusan ini. Dalam pada itu Tong Po mempunyai tenaga raksasa pembawaan, menjadi ketarik oleh gentar yang dibawanya sastrawan miskin itu, ia tidak percaya orang sekurus itu mampu mengangkat gentar yang besar dan antap itu. Tanpa pikir ia terus mendekati gentar itu, ia pegang kupingan gentar itu sambil membentak naik. Di luar dugaan, tiba-tiba sastrawan itu sedikit menahan gentar itu dengan sebelah tangannya, kontan Tong Po merasa suatu tenaga besar menggetar dadanya. Lekas ia lepas tangan, namun begitu, ia pun tergetar mundur beberapa tindak, dengan tercengang ia pandang sastrawan miskin itu. Tapi sastrawan itu hanya tersenyum tawar saja, dengan enteng sekali tiba-tiba ia angkat gentarnya secara terbalik di atas pundak, lalu hendak menuju ke gubuk yang dibangun untuk para tetamu itu. Sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, tahu-tahu HW Etek melesat menghadang kehadapan sastrawan itu sambil berkata dengan dingin, jika saudara datang kemari untuk ikut pertemuan kita, kenapa nama saja tak kau beritahukan kepada cuan rumah AHA, namaku yang rendah sebenarnya tiada harganya disebut, tapi kalau kalian ingin tahu, terserahlah sahut sastrawan itu dengan lagak jenaka. Nama Kuko, Siwi, dari wilayah barat, di tengah jalan kebetulan memperoleh gentarombeng ini, maka sekalian ku bawa. Nah, apalagi yang kalian ingin tahu mendengar nama orang Wiko, diam-diam HW Etek tersenyum geli, ia pikir orang pakai nama samaran lagi seperti kalogi itu. Tapi demi mendengar orang datang dan wilayah barat, tanpa merasa ia pandang liok hatong culipong. Hendaklah diketahui bahwa Kong Pompit terhitung suatu aliran terbesar di kalangan wilayah barat, sebagai seorang ketua, tentunya Lipong kenal nama orang. Tak terduga Lipong hanya menjeleng kepala saja. Sementara itu sastrawan yang memperkenalkan namanya sebagai Wiko itu telah berdiam saja kepada semua orang, lalu pergi sendiri ke gubuk di samping sana. Selagi Jingling Chu heran oleh kelakuan orang tiba-tiba dilihatnya Tito Chu yang berdiri di sampingnya mengunjuk rasa curiga seperti tiba-tiba ingat sesuatu. Rupanya Lipong juga sudah melihat perubahan sikap Tito Chu itu segera ia menanya, Loti, ada apakah kau, kenapa tak kau katakan saja di hadapan orang banyak aku hanya ragu-ragu kepada genta yang dibawa orang siwi itu seperti, seperti apa? Apa kau maksudkan seperti genta besar milik Biao Jiu Losat Ki Teng Nyo di puncak gubisan itu selah Tio Hem tiba-tiba? Tito Chu melengak bingung, sebab ia tidak tahu kalau Ki Teng Nyo itu menggantung sebuah genta besar di kaki gunung kediamannya, maka ia tak bisa menjawab. Sebaliknya asiu yang sejak tadi mendengarkan terus, kini tiba-tiba menyela, hanya mirip, tapi bukan genta yang tergantung di kaki gunung gobisan itu, berukiran kembang yang menonjol keluar, tapi ukiran genta tadi mendengkuk ke dalam dari mana kau tahu bentak Cio Hem. Rupanya ia masih mendongkol pada asiu. Aku pernah memukul genta itu di gunung, maka cukup jelas melihatnya, sahup kasiu. Lalu Loti maksudkan genta yang mana tanya lipong tak sabaran. Kejadian itu kalau dibicarakan sungguh memalukan, tutur Tito Chu. Dahulu karena mengubermgauseng yang mendurhakkai perguruan itu, aku telah tiba sampai di suatu pulau terpencil di lautan selatan, pulau itu ternyata tiada penduduknya, dan disanalah aku melihat genta tadi. Pikirku kalau pulau tanpa penduduk, dari manakah terdapat genta semacam itu? Aku menjadi heran dan bermaksud membawa kembali genta itu, tak terduga belum maksudku terlaksana. Tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang terurai, berjari merah membara, tapi wajahnya cukup cantik, cuma dari sifatnya tampak sekali bukan dari aliran suci. Dan karena percepcokan mulut, akhirnya aku terpaksa bergebrak dengan dia, tak usah diterangkan lagi pasti kau dikalahkan, bukan tiba-tiba HW Etek menyela. Benar, apakah hengtai tahu siapa wanita itu sahut Tito Chu? Aneh, sebagai seorang ketua aliran terkemuka, masakan wanita itu tak kau ketahui jengek lelaki jelek alias HW Etek itu. Sungguh memalukan, harus diakui, memang sampai kini aku masih belum tahu siapa dia, kata Tito Chu. Aneh juga dengan kedudukan Tito Chu sebagai ketua Gou Taipei, terhadap HW Etek ternyata sangat merendah dan mengia. Dari sini dapat dibayangkan betapa disegani HW Etek itu. Apa kalian pernah dengar di sana dahulu di wilayah Hun Lam dan Kui Chiu muncul seorang jago wanita, Kui Bolihun Tutur HW Etek. Selama hidupnya ia sungkan terima murid, baru usianya sudah lanjut, ia menerima dua orang murid. Tak kalah mana usia Kui Bolihun sudah hampir 90 tahun, tapi betapa tinggi ilmu silatnya juga susah diukur. Kedua muridnya itu yang satu kita kenal sebagai Biao Jiu Losat Kiting Niu yang sudah mati, sedang seorang lagi adalah wanita yang dijumpai loeti yang berjari merah membara, rambut terurai tapi ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari Seng Suci boleh dikata hampir mewariskan seluruh kepandayan gurunya, ia bernama Ligiamong Tuhiatkoh mendengar Ligiamong Tuhiatkoh atau Siratu Aherat, seketika semua orang terkejut. Sudah lama nama Ligiamong itu lenyap dari Buen, apabila dia masih hidup, pasti ilmu silatnya bertambah tinggi lagi tapi genta pusakannya tahu-tahu jatuh di tangan sastrawan miskin siwi itu, maka kepandayannya yang belakangan ini dapat dibayangkan. Yang mengherankan yalah umurnya masih begitu muda, siapa gurunya pun tak diketahui. Dalam pada itu masih juga memikirkan daya upaya akan menghadapi Kigoutian yang ditakuti itu. Karena itu beramai-ramai, mereka terus masuk kembali ke kuil untuk berunding lebih dulu, tapi tiada sesuatu hasil pembicaraan yang diambil. Sementara itu hari sudah petang, dalam hati Asyul masih tetap terkenang kepada Tiput Cian, akan tetapi selama itu masih belum diketahui jejaknya, ia menjadi masgul, ia ingin sekali berbicara kepada seseorang kawan, seperti Jun Yan, yang selalu menghibur hatinya yang lera. Tapi gadis itu entah berada di mana sekarang. Dalam keadaan murung, Asyul terus sayun langkahnya menjelajahi bukit pegunungan itu, ia mendapatkan sebuah batu besar, dengan duduk bersandarkan batu itu, ia melamun jauh ke lautan mega sana sambil menghela nafas. Dan sekali ia duduk melamun, tahu-tahu dua-tiga jam telah lewat, Dewi bulan sudah menghiasi di tengah cakrawala, tapi di atas puncak sana bertambah berisik oleh datangnya tetamu yang baru. Asyul merasa jemuh dengan segala suara ramai itu, ia ingin keadaan sunyi senyap, alangkah baiknya diganti dengan suaranya Tiput Cian, biarpun suara makian atau cacian, rasanya ia pun suka, daripada hati selalu dirundung rindu. Perlahan-lahan ia berdiri hendak kembali ke pondoknya, tapi baru selangkah, tiba-tiba didengarnya di atas batu besar yang dibuatnya bersandar itu ada suara orang menghela nafas juga. Malahan terdengar orang itu bersenandung pula yang bernada rindu. Segera Asyul dapat mengenali suara orang itu sebagai sastrawan siwi itu, ia heran siapakah gerangan yang dirindukan sastrawan itu? Sedang Asyul berpikir, terdengar orang siwi itu berkata lagi pada dirinya sendiri, haha, wanita menyamar sebagai lelaki, hampir aku kena diingusi Asyul tergerak pikirannya, ia coba mendengak ke atas, terang itulah sorot metu orang yang tajam lagi memandang juga ke bawah. Ia menjadi jengah sendiri, nyata penyamarannya sudah diketahui orang. Dalam pada itu wiko itu sudah lantas berkata dengan tertawa, maaf, nona siu, bila aku bikin kaget padamu. Aku hanya ingin numpang tanya. Kenapa nona junyan tidak ikut serta bersama kau ke sini? Enci junyan sudah berada di sini, sahut asiu. Cuma dia bilang hatinya masgul, ingin menikmati pemandangan alam pegunungan ini, sebaliknya aku kesusuh hendak mencari titol aku, maka hadir ke sini lebih dulu, itu aku. Apakah kau maksudkan tipu cian berjuluk keng lem et si seng itu tanya wiko? Benar, sahut asiu, apakah kau tahu dia berada di mana? Ah, rasanya diatakan hadir ke sini heran sekali wiko mendengar orang yang dicari si gadis adalah tipu cian yang terkenal ganas laknat itu, padahal kalau dibandingkan gadis polos dihadapannya ini, terang bedanya langit dan bumi. Namun begitu, ia menjawab juga, di mana dia berada sekarang, aku tidak tahu. Tapi bagaimanakah nona kenal dan berkawan dengan dia? Belum lama kami berkenalan, hanya secara kebetulan saja kami bertemu di daerah biau, tutur asiu singkat. Ah, kiranya nona berasal dari suku biau, tanya wiko. Asiu hanya mengangguk. Sebaliknya sikap wiko yang biasa kemalas-malasan itu tiba-tiba berubah sungguh-sungguh, nyata perhatiannya terhadap diri asiu bukanlah secara kebetulan saja tiba-tiba katanya dengan menahan suara, nona siu, ingin aku menanya sesuatu kepadamu, tapi belum lagi ia melanjutkan kata-katanya terdengarlah suara tertawa orang yang seram sekali bergema di angkasa pegunungan itu, begitu seram menusuk suara tawa itu hingga bagi yang mendengar, seketika bulu roma sama berdiri. Suara tertawa siapakah, begitu menyeramkan di malam butatanya asiu. Sebentar lagi tentu kau akan tahu, ujar wiko seakan-akan ia sudah kenal suara siapa itu. Dalam pada itu, suara tertawa itu rupanya juga sudah mengejutkan semua orang yang berada di puncak Ciyok Yong Hong itu, sebab beramai-ramai mereka terus bangkit berkerumun ke pelataran depan kuil, sebaliknya di dalam kuil itu lantas terang-benderang agaknya mereka juga terjaga bangun, lalu sama keluar ingin melihat apa yang bakal terjadi. Sedera asiu juga hendak kembali ke Ciyok Yong Hong di bawah sana, tapi keburu ditahan wiko, kata sastrawan rudin itu, tunggu sebentar nona siu, daripada kita ikut bikin kacau, tidakkah lebih baik kita menonton saja di sini. Sementara itu terlihat, Jing Ling Chu, Liu Hak Tong Cu Lipong dan si lelaki bermuka walang, HW Etek, serta lain-lainnya sudah muncul. Tiba-tiba wiko menunjuk HW Etek dan menanya asiu, nona siu, kau datang lebih dulu, apakah kau tahu siapakah lelaki jelek itu? Entah, cuma dia diperkenalkan sebagai HW Etek, ada juga yang mau menyebut lomo tahu, iblis tua, padanya, kata asiu.